Hai assalamualaikum mama kali ini kita akan membuat apem dari nasi sisa mecikom kemarin ya ini bisa dibuat apem gula merah kayak gini empuk banget langkah pertama kita rebus santan sama gula merah kita siapkan satu gelas nasi satu gelas tepung beras satu gelas tepung terigu permipan sama vanili kita bandar nasi sama rebusan santan yang udah dingin kita blender sampai halus ya mam kita masukkan adonan nasi yang udah di blender campur semua bahan jadi satu ini ada tepung terigu tepung beras vanili dan yang terakhir ada satu sendok teh permipan selamat menikmati setelah tercampur rata adonan kita diamkan kurang lebih satu jam mie adonan yang sudah didiamkan selama satu jam udah ngembang dan siap dikukus lalu kita olesi cetakan dengan minyak goreng agar tidak lengket selamat menikmati kemudian kita kukus selama kurang lebih 15 menit nah ini ya udah ngembang banget kita tusuk dulu kalau nggak lengket itu artinya udah mateng selamat menikmati alhamdulillah ini udah jadi teksturnya lembut enak empuk banget dan guru santannya itu wangi selamat menikmati 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 selamat menikmati